Salam sejarah, Pancasila adalah kita, kenali sejarahmu, cinta ikan salam. Monumen Pancasila Sakti dibangun berlatar belakang untuk istiwa pemberontakan G30 SPKI. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun, dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Di dekat Monumen Pancasila Sakti, ada pula Museum Pengkhianaten PKI atau Komunis, yang menceritakan sejarah pemberontakan-pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan Komunis, yang bertentangan dengan Pancasila, sampai pada pemberontakan kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Ada juga Museum Paseban yang didalamnya terdapat beberapa diorama. Di samping itu terdapat ruang khusus di Museum Paseban, yaitu ruang benda bersejarah atau reliks, teater, buah sumur yang digunakan oleh pemberontak PKI sebagai tempat pembuangan jenazah korban penculikan, dengan menutup lubang sumur menggunakan potongan batang pisang, sampah, serta daun-daun kering secara berselang-seling. Dan terakhir, sumur ditutup dengan tanah dan diatasnya ditanami pohon pisang. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, dan pelajar untuk berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti sebagai wahana edukasi, rekreasi, wisata, sejarah. Salam sejarah!